Oke selamat siang para penonton youtube para subscriber dimanapun berada teman-teman di seluruh dunia di seluruh Indonesia di siang ini saya akan memberikan caranya gimana membuat alarm anti maling menggunakan kerasan standar ini saya perhatikan di motor Honda ini pario 110 tahun 2008 yang mana di video sebelumnya belum saya benar saya bikin skema tentang motor Honda cara bikin alarm anti maling nah disini saya akan praktekkan cara bikin alarm anti maling dengan menggunakan klakson standar bawaan motornya ya jadi sebelum dikunci ketak on klakson langsung hidup ini dalam sebelum kita rakit kita on kan ini lihat kuci kontak eh kita klakson ini sebelum kita merakit bikin alarm ya nanti kalau setelah kucing di rakit kita bikin alarm anti maling ketika on langsung kita menyala ya Oh ini kan enggak kotak on kita terlihat kita rangkai lihat ya teman-teman sampai selesai simak sampai selesai jangan lupa like comment subscribe videonya Oke kita akan mengecek dahulu sebentar sebagaimana pernah saya terangkan di video sebelumnya caranya jadi kita cari di klakson yang ini di soket yang klakson yang ini di soket yang klakson ya kita cabut salah satu mana jalur yang dari tombol klakson ini karena Honda lihat di video sebelumnya berangkainya pernah saya terangkan jadi cari yang dari tombol oke nah kita yang satu ini teman pakai bolham ya kita kemasain kita kucing kontak apakah ini jalurnya kita on kan kita pilih tombol oke ya ini di tombol nih oke nah nyala ya berarti ini jalur yang dari tombol karena kalau sebelum masuk ke tombol dia tidak ada arus yang terhubung karena ini tombol arusnya dari koci kotak on langsung ke tombol klakson di tekan tombol klakson yang harusnya nyambung ke arah klakson ini dibuat di motor Honda oke berarti yang satunya adalah jalur masa berarti ini jalur satu-satunya jalur kemasa coba ini kemasain ya nih kalau teman-teman ini kalau di kemasa ini pasti harus hidup di lampu ya sambil menekan tombol starter tadi soalnya setrumnya dari tombol starter eh tombol klakson ininya masa kalau ini masa kalau ini lampu bola mini hidup berarti ini benar masa soalnya kan mid plus amamin ya coba kita tekan tombol karena arusnya dari tombol klakson tuh nyambung berarti ini masa dari klakson oke kita tombol lagi gimana cara bikinnya alarm ini teman-teman kita cabutnya ini ini dalam pengetesan mencari arus yang harus kita jamper nanti dibikin alarm anti maling ini udah saya siapkan saya ngambil dari yang dekat dari seek ring setelah kuci kotak on perhatikan ini ada kabel warna hitam ini kalau di honda kalau warna hitam itu kabut setelah kuci kotak on ya nah perhatikan saya mau isi kering ini sebagai contoh aja nah oke ya kita yang ini sebentar yang ini yang satu arah dari kuci kotak on ya yang satu lagi arah ke eh kelakson jadi arah kelakson sebentar kita bikin kabel tinggal tempelkan disini nah ini disini dihatikan tekuk disini ya nah masukin ini saklar ini bagusnya kabel yang kecil biar tidak serat oke nah ini ibarat saklar jadi harus punya saklar on off disini ya on off yang pernah saya pernah di video sebelumnya bentuk saklarnya terserah banyak tipe bentuk saklar di toko elektronik ini biarkan saklar kita sambung tuh langsung us bentar ini posisinya on kalau ini tidak disambung ini tidak nyala posisi on coba lihat ya kita posisi on tidak nyala ya karena ini tidak disambung ini tidak disambung ya nah kita tidak menyala coba kalau di tekan tombol klakson ini standar ya nyala kita on on off lagi coba kita sambung disini kita sambung disini ini dikunci kotak on langsung nyala lihat oke perhatikan masuk on langsung nyala ya ini sudah disambung gak apa saja itu saklar ya saklar on off nya oke kita dengerin klakson dia klakson langsung berbunyi ini saya mati lagi blisik mas oke itu rangkaian alamat maling jadi saat kuci kotak on langsung langsung bisa nyala tanpa melalui tombol klakson ini bikin saklar terserah mau tempel dimana mau disini tempel di lubangin terserah teman-teman mau di daerah sini poin terserah lah mau dimana enaknya teman-teman mau nempel saklar pasun rahasianya ini sebagai tombol rahasia oke mungkin segitu rangkaiannya itu sebagai contoh cara membuat alamat maling kalau saya gak pakai alamat maling motor ini tepas lagi itu sebagai contohnya saja oke mungkin teman-teman dapat dipahami ya cara membuat alamat maling kalau skemanya lihat di video sebelumnya buat motor honda ini buat motor honda karena buat motor honda seterunya dari klakson ada di klakson melalui tombol klakson jadi ada arus 12 volt arus seterum ke arah klakson oke terima kasih terima kasih mudah-mudahan dipahami kalau kurang jelas diputar ulang lagi videonya sampai kalian paham jangan dulu diperaktikan kalau belum paham nanti salah paham lagi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih